Shhh, jangan kuat-kuat, ini gua Riki Oh Riki, cepat keluarin gua dari sini Nyuruh-nyuruh nih Ucok ya Tapi gimana caranya bro? Lu tinggal buka aja nih gerbang Tapi awas, ada CCTV disana Yo, apa-apa, apa-apa, apa-apa Selamat datang lagi, gue kembali lagi Di channel gue, oke sekarang kita bakal mainin lagi D-Y-O-M ya kawan-kawan Oke, kita selalu bersama Ucok D-D-Y-O-M ya kawan-kawan Oke, pada yang kalian yang belum like video ini ya Oke, langsung saja scroll ke bawah Terus kalian klik tombol like ya kawan-kawan Sampai warna biru, kalau perlu tonjok-tonjok-tonjok Sampai warna biru ya kawan-kawan Oke, terima kasih bagi yang sudah ngelike ya Oke kawan-kawan, pada hari ini gua mau ngelanjutin Misi yaitu adalah Siapa yang bakar rumah ucok part 4 ya kawan-kawan Kemarin gua udah mainin Sampai part 3-nya ya kawan-kawan Itu ada di D-Y-O-M Episode ke-45 ya kawan-kawan Begini cuplikannya sedikit Rasain lu Daniel Kali ini lu bakal ngerasain apa yang gua rasakan selama ini Mampus Cok gawat Oke kawan-kawan, bagi kalian Pasti kalian udah inget-inget sedikit ya kawan-kawan Bagi kalian yang belum nonton Silahkan nonton dulu Ada di pojok kanan atas sana ya kawan-kawan Di pojok kanan atas sini Kalian bisa klik di situ Ada nanti part 1, 2, 3-nya gua letakin ya kawan-kawan Oke, langsung saja kita Apply mission-nya yang part 4 ini ya kawan-kawan Ucok itu di penjara loh Gara-gara balas dendam dia sendiri Mengbakar rumah si Daniel ya Oke, jadi bagaimana kah Apakah yang akan terjadi ya Siapa yang bakar rumah ucok part 4 Oke, jadi Ini apa yang terjadi Oh ini kakeknya Daniel ya Pada suatu hari Kakek si Daniel Lagi nguburin Daniel Oke Cuk, kenapa kamu bisa begini Ya sabar ya kakek Ya sabar Iya cu, sabar Ya kalau gak ada Daniel Kita gak bisa malakin orang lagi dong Wey, diam Ya sudah kek Kita balik dulu ya Iya cu, hati-hati Oh iya ya Danielnya kan Mereka pun pergi Daniel itu kan Habis berkelahir dengan ucok dan kalah ya kawan-kawan Ini semua gara-gara ucok Awas aja lu cok Akanku habisi kau Kalau udah keluar penjara Oh cok Waduh, dendam si kakeknya ini ya kawan-kawan Dan apakah yang akan terjadi lagi Terus kita Gimana nih cok Tenang bro Gue bawa HP cadangan Wah Tumben lu pinter cok Liat Polisinya udah pergi Ini kesempatan kita Oke, mereka berbisik-bisik ya kawan-kawan Oke, sebentar Gue mau telpon si Riki Wuh Ada gue ya disini Halo Ini siapa ya Oke, telpon ya Ini Ini gue bro Lu bisa bantu gue gak Keluar dari sini Hmm Sebentar ya Gue mikir-mikir dulu Dari rencananya Hmm Tolong gak ya Kalau ditolong ini Dapetin duit Aha Gue tau caranya Gimana bro Ada deh Pokoknya lu tenang aja Ntar gue kesana deh Oke bro Thanks Oke Ini Aduh, apa ya Gue ngerencanainya gimana ya Sama-sama bro Yaudah gue berangkat sekarang Oke Oh ini gue ya Naik mobil Staling keren Wedi Gue bagi gajah mata ya Kawan-kawan sebenernya gak sih ya Oke Tapi ya lumayan lah ya Gak daripada ya Hitam ya Oke Jadi kita langsung saja Widi Mobilnya Aduh ini Terima kasih sekali Autornya yang bikin D.O.M ini Ya kawan-kawan tadi gue gak baca di awal-awalnya Tadi ini Gue letakin disini ya Ini namanya Oke Jadi mantap sekali ya Terima kasih ya udah bikin D.O.M Tentang gue Akhirnya ada Akhirnya ada Oke Jadi langsung saja kita ini Menuju Menuju Ke penjara ya Kawan-kawan kita mau datangin si Ujok Terus gue mau nolongin Nanti kalau Ujok masuk penjara Yang gue gak bisa lagi main D.O.M ya Karena Ujok gak ada Aduh Oke Langsung saja kita Menuju ke sana Ya kawan-kawan ini Kayaknya lumayan jauh Lumayan jauh ya Tapi ini mobilnya sangat Sangat mengebut ya kawan-kawan Mantap sekali ini Autornya Milihin Gue pakai mobil Mobil yang beginian Ya kawan-kawan Tau aja Kalau gue suka yang Malah lecet Oke Jadi langsung saja kita Ujok Udah kelihatan itu ya Oke langsung saja kita Menuju ke sana Oke ya kawan-kawan Kita udah sampai Ini disini Mau ngapain ya Disini penjaranya Dimana ya Gue gak tau nih Penjaranya dimana Hmm Ada polisi keluar Gue harus ikutin Dan ambil seragamnya Licik sekali Ikut polisi itu Dan jangan sampai ketahuan Eh polisinya mana Oh itu dia Jangan sampai lepas ya kawan-kawan Gak ada markernya lagi Aduh Jangan sampai ketahuan ya Kalau doket juga Oke kita jaga jarak deh ya Ya kawan-kawan Tapi kalau lampu merah sih Gak bisa jaga jarak jadinya ya Oke jadi kita ikutin terus Aloh kok jalan kiri ya Biasanya kan jalan kan Aduh Ini kenapa salah ya Waduh gak pakai helm lagi ya Aduh Oke ini kita mau kemana Oke sampai ya Hah Ngapain polisi itu ke mal Gue harus ikutin Aduh malah ke mal Jalan-jalan ya Parkir mobilmu disini Lah 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 Dia udah dekat masuk coy Aduh kejauhan nih Kejauhan Turun dari mobil dan kesana Kesana mana Oke cepat-cepat Oke Tepat lari Oke dia gak liat juga Oke kita jalan santai Oh Oh dia stop Ada apa nih Apakah dia tahu Kalau polisi itu keluar Gue Pentung pakai ini Terus gue ambil pistol Sama seragamnya Agar bisa ngambil Dan masuk ke dalam Markas Penjara mungkinnya Tadi terlalu cepat Tekstnya ya Itu dia Oke kita pentung ya Eh Eh Dia sadar ternyata Sini loh Sini loh Eh Besok iam Eh sembarangan Sembarangan Sini loh Sini loh Oh ngerilat dia Eh Untung ya Damn 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 Mampus loh Ini gue Demi Nyelamatin si Ucok ya Oke jadi kita mati Loh kok gak mati Mati Oke kita Kita terpaksa Ngeluarin senjata Ya kongkong Oke Oh mampus loh Oh ini Pistolnya ini Sangat Tajam ya kongkong Ini kok Garangnya banyak kali ya Polisinya ini Oke kita Aduh Nge-reload lagi Oke kita pakai Shotgun deh Shotgun Masuk Ya masuk Mantap Dua Oke kita Pilih shotgun Combat shotgun Boom 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 Oke nah ini kan Enak ya kongkong Oke udah mati Ambil pistol Dan seragamnya Oke kita ambil ya Kita udah ambil Dimana coy Oh ini dia Oke langsung saja Kita ke atas sini Oke langsung ganti baju kita Wuu Waduh Ini bajunya tebal amat Panas coy Bodoh amat lah Sekarang gue harus Nyilamatin si Ucok Sama si Jono Kembali Ke mobil Oke kita kembali Ke mobil sana ya Mobil kerannya Kita ya Eh Apa kita gak pakai Motor aja ya Kan motor polisnya itu ya Ini lumayan aneh juga Oke biarin aja deh ya Kita pakai mobil Siapa tau Mereka gak curiga juga ya Soiam dulu deh Biar mobilnya Makin Ganteng Oke Jadi langsung saja kita Menuju Markas Penjara Eh belum sampai ya Oke langsung saja kita Kemas ke penjaranya Eh dimana gue masuknya Kan gak ada mobil polisi Gue harus cari Cari mobil polisi lagi Kita cari mobil polisi Dan ambil Cepat Belum nge crash Oh Sebelum nge crash Katanya Oh ini kan gak boleh Terlalu jauh Daripada target ya Oke kita belok Oke kita belok sini Terus belok kanan Belok kiri lagi Oke langsung aja Gue langsung mendekat ya Karena gue mau konsentrasi dulu Nyetirnya ya Oke Oke ini dia ya Ini dia mobilnya Yes kita bisa ngambil Woi Elah Eh dia Malah nabrak Malah nabrak Oke kita Aduh Ini Aduh Mudah-mudahan dia Ngestuck ya Mudah-mudahan dia Seperti tadi ya Dia nabrak-nabrak tembak Oke kita kejar-kejar Ben Nabrak loh Ah elah Silit amat nih Oke oke Setup Yes Yes Ah dia bisa mundur itu sih Ya eh terus Aduh Gimana nanya tepinya sih Ini terlalu sulit coy Aduh Mobil gue Besok ya Sudah berasap deh Aduh Aduh Ini gue takutnya gak crash Jakondon Aduh Jadi kita langsung lagi Kejar-kejar terus Jakondon Oke Pakal gue skip apa aja deh Daripada kelamaan ini Kayaknya bakal lama ini Keluar cok Iya Iya keluar 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 Kita ambil Mobilnya kita ambil Yes Bisa ngambil ya Kita kawan-kawan Akhirnya Kampret kali ini Udah kita Ke kantor Langsung Bodoh amat dah Dari tadi sulit sekali Gue ngajar-ngajarnya Aduh Aduh dia Gue mau mepet Dia malah mepet juga Kampret Ini seperti Ada yang Nendalikan gitu ya Langsung saja kita Kemarkas lagi ya Oke Mudah-mudahan Ini kok ada dua ya Titiknya ini Gue jadi bingung Coba kalian lihat Petanya itu Oke Oh Disini ya Oke kita naik Masuk ya Oke Mudah-mudahan kita gak Dijuruh Masuk ke dalam Dan parkir disini Ini Ini kok gak Malah ditutup Aduh Gue mau masuk juga Parkir dimana coy Sini kah Oke kita parkir disini Di bawah bener ya Oke Mantap sekali Berhasil kita Dengan mulus ya Kawan-kawan Masuk kantor polisinya Turun dari mobil Dan kesana Oke kita kesana ya Disuruh turun coy Oke udah ya Alah Malah harus pakai mobil Kan tadi Aduh Udah-udah Ajin nih Udah Oke Udah ya Kita kesini Oke Gue harus hati-hati Karena banyak CCTV Sama penyaga disini Bodo amat Tuh kan Pakai mobil Oke Jadi kita disini Harus hati-hati Karena banyak CCTV katanya ya Tapi gak ada CCTV juga Sepertinya itu Ada pintu belakang Mana coy Oh iya ya Oh iya sedikit Jangan gak terlalu keliatan ya Kawan-kawan Oke Jadi kita apakah masuk Lihat belakang Ternyata tembus Ruang penjara Langsung kita bisa Nyelamatin Ucok Itu dia Ucok dan Jono Oke Samperin Oke kita samperin ya Kawan-kawan Kok bawa sekop Aduh Hei Ucok Jono Wah Kau siapa Gue Ricky coy Aduh Jangan kuat-kuat Ini gue Ricky Operatornya ya Disini CCTV bagian penjara Yang mana ya Di mana ya Hei Herman Tolong kamu Awasi CCTV bagian Sana Oke Ini terlalu cepat Sebenarnya coy Oke Gue matiinnya Gimana ya Apa enggak CCTVnya aja Yang dimatiin ya Pasti tombol yang ini Menekan Sambil menekannya Akhirnya bisa Sekarang gue harus Selamat Ucok dan Jono Oke Kita langsung saja Keluar lagi Tadi Lihat mana ya Keluarnya tadi ya Oke kita menuju Penjaranya lagi ya Eh Dimana tadi ya Lewat mana ya Oh ini dia Oke kita langsung saja Datangin si Ucok lagi ya Oh udah lepas ya Yes Eh Itu yang sebelah Gimana Udahan mati Enggak Udahan beres lah Bentar lagi Gue mau buka nih gerbang Oke Berarti Si gue berhasil ya Wow Oke Gue hebat menyamari Wow Oke Ayo kita keluar Dari lewat sini Oke kita lewat sini ya Ruang rahasia tadi ya Ya kawan-kawan Eh pintu rahasia Ke mobil Oke Ini apakah bener ya Kita ngelepasin si Ucok ini ya Kawan-kawan Tindakan bener atau salah Gue juga gak tau Oh tidak Alarmnya bunyi Kita harus kabur Tancap gaspol bro Oke Oke Langsung saja kita Aduh Eh Eh lewat mana sih Oke kita lewat sini ya Aduh alarmnya bunyi lagi Gitu sih katanya Tapi gak ada kedaeran nih Oke Langsung saja kita Keluar ya kawan-kawan Dan Oh untung Jangan kebuka ya kawan-kawan Oke kita kabur Oke Oke kita Malah kepentok Oke jadi kita langsung kabur Ini Aduh kabur ngapain sih Apakah mereka akan berhasil kabur Oke Apakah berhasil kabur ya kawan-kawan Tunggu part selanjutnya Oke Nanti bakal gue lanjutin lagi ya kawan-kawan Udah ada Part 5 nya ya kawan-kawan Oh Out the prom Prioris Prison Apa tadi Maaf Jika ada kesalahan Dan jangan lupa Part 5 bintang Jangan lupa ya kawan-kawan Bagi kalian yang download Langsung part 5 bintang nya Oke Oke mission selesai Respect plus plus Oke kawan-kawan Sekian dulu video pada hari ini Terima kasih pada kalian yang sudah nonton Video gue sampai akhir video Jangan lupa like Share dan subscribe Di channel gue Sampai jumpa Bye Sampai jumpa 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 Sampai jumpa